Halo, gue Zo Winters dan selamat datang di video ini Video kali ini mungkin adalah video yang lumayan banyak di request Dan video kali ini bakal jadi video yang lumayan panjang guys Karena disini tuh gue bakal ngejelasin cara-cara buat naikin power Dari mana aja sumber power gitu Jadi kalo temen-temen ngincar meridian power ya biar power temen-temen nambah Gimana aja cara buat nambahnya Oke ya harap bersabar Siapin kopinya, jangan lupa pake celana Karena ya ini mungkin akan sedikit panjang guys Oke kita langsung aja masuk ke dalam guide-nya Disini power gue sekarang tuh 31.384 ya Ini gue disclaimer dulu Video ini dibikin bukan buat gede-gedean power ya Bukan buat sombong-sombongin power juga Karena di server 101 ini mungkin 31.000 ini kecil aja gitu Maksudnya yang 35.000 ke atas banyak banget Jadi ini gue bener-bener cuma mau ngasih tau caranya aja Gimana cara naikin powernya Gue gak bilang sama sekali kalo power gue gede Power gue juga masih standar aja, masih kecil-kecil aja Jadi ya kita naikin bareng-bareng guys Sayang diskusi di kolom komentar Gimana cara naikin power yang paling efisien guys Oke kenapa gue langsung buka tab character disini Karena beberapa cara dari naikin power itu ada disini Oke mungkin gue langsung bahas yang pertama aja Ini gue langsung bahas yang pertama Mungkin gue akan bahas dulu Selain dari yang keempat ini ya By the way, yang keempat ini nambah power Selain yang keempat ini Yang paling pertama temen-temen harus pastiin adalah equip Ya cara pertama naikin power adalah equip Jelas kalo temen-temen pake equip yang rarity-nya lebih tinggi Pasti akan lebih tinggi CP-nya Gue disini mau ngasih tau Misalnya disini gue pake helm down Mungkin gue coba ke storage gue dulu buat ngebandingin Nah ini guys disini gue udah bawa 3 helm ya Kalo temen-temen pake impure Basic statnya itu HP 1440 DEV 239 Sedangkan unsold satu tingkat diatasnya HP-nya itu 1577 Dimana itu tuh udah naik 130 berarti HP-nya Naik 137 dan DEV-nya itu udah naik 30-an Nah kalo temen-temen pakenya down Temen-temen tuh bakal dapet HP 1784 Sama DV 297 Ya jadi nambah 30 DV dari unsold Dimana itu tuh nambah 60 dari impure Dan HP-nya itu nambah Nambah 200 Nambah 190 dari unsold Sedangkan dari impure tuh dia berarti nambah 300-an guys Berarti nambah 300-an 340 gitu Ya jadi menurut gue Dengan rarity equip aja Temen-temen udah bisa Naikin CP dengan lumayan drastis Ini menurut gue Yang pertama itu Jadi basic equip itu Lumayan penting Termasuk weapon ya Termasuk weapon yang temen-temen pake gitu ya Main weapon temen-temen yang dipake itu Harus Kalo bisa rarity-nya itu tinggi guys Kalo misalkan temen-temen pake beberapa equip Nah temen-temen pastikan aja Satu main weapon temen-temen tuh Rarity-nya tinggi gitu Oke di equip gitu doang Jadi temen-temen tuh tinggal naikin rarity-nya aja Ini rarity-nya ini Kayak unsold, down, terus impure ini Gampang banget ya Gue udah kasih videonya Gimana cara dapetin equip ungu guys Temen-temen tinggal ngeliat aja Di video yang lalu ya Cuman mungkin tambahannya Kalo temen-temen ngejalanin boss trial ya Totem yang boss trial itu Lumayan tinggi chance-nya Buat dapet down Gitu Jadi mungkin kalo temen-temen lagi Lagi punya Lagi punya boss trial stone Atau gabung sama party yang ada boss trial stone ya Mungkin Ya temen-temen disana bakal Lumayan Lumayan panen down gitu guys Termasuk refinery juga ya Kalo temen-temen refinery-nya udah tinggi gitu Oke nanti gue bahas refinery Di lain video Berikutnya adalah Ini nomor 2 ya Nomor 2 adalah atributnya Jadi temen-temen tuh gak cuman perlu rarity-nya doang Tapi temen-temen tuh perlu atributnya Nih di bawah helm ini Misalkan Gue contohin lagi Misalkan ini ya Di bawah anting gue ini Ini tuh Ada yang namanya item atribut Nah item atribut ini tuh Menurut gue penting banget Dan game ini tuh memudahkan kita sebenernya Soal atribut ini Kenapa? Karena item atribut ini Kita tuh cukup punya aja Misalkan kita ganti lah Ke helm yang lain Misalkan ini HRD-nya udah hancur Kita bisa mindahin semuanya Bener-bener semuanya Ke helm yang baru Ke anting yang baru gitu Cuman Kita harus bayar 800-2000 Kauri per statnya Jadi anggaplah Kalo temen-temen statnya 5 Berarti temen-temen tuh harus Ngorbanin 10.000 Kauri Tapi menurut gue Itu worth it Parah guys Karena ya temen-temen cukup cari aja Atributnya Nah cara gue cari Cara gue nyari atributnya Itu biasanya gini Gue akan pergi ke Ocean ya Kalo gue udah Punya Ruby Gue pergi ke Ocean Terus misalnya Gue lagi cari Gue contohin ya Misalkan Atribut yang kurang Yang masih banyak birunya Misalnya ini Nah misalkan Ring Ring gue masih ada 3 yang biru Dan misalnya Gue cari attack Atau HP yang warnanya pink gitu ya Gue nyari attack Atau HP yang warnanya pink Nah ini Mungkin Cara ini Bersih dipake Kalo temen-temen punya Ruby Biasanya Gue akan pergi Kesini Ke tap Ke tap armor Terus gue kering Dan gue Beat price nya Diarahin dari kecil Ke besar Nah ini gue liatinnya Satu-satu guys Gue perhatiin Satu-satu Kadang ada orang yang ngaco Jual stat bagus Tapi harganya Cuman 10 gitu Dan biasanya Kalo Kalo impure-impure Atau Gunsol yang banyak Kayak gini tuh Jarang orang meratin Jarang orang Yang ngelakuin hal yang sama Kayak gue Jadi Gue pastiin Kalo ada yang pink gitu Nah itu gue beat guys Cuman Disini gue ngasih target Kalo di atas Nah ini Dapet HP 531 guys Ini pink guys Ini 531 Ini gue tandain dulu Nih HP gue cuman 468 Jadi itu naik 70 Naik 70 power Dari sini doang guys Nah jadi yang tadi itu Karena gue perlu ya Dan itu harganya Cuman 10 rubi Akhirnya gue beli aja Eh gue beat aja Nah ini Gue beat aja Harganya cuman 10 rubi Kalo misalkan Ternyata yang gak dapat Yaudah Misalkan ada orang yang Beli 20 rubi Ada yang Ngalahin beat gue Yaudah gak apa-apa Gue tinggal cari aja yang lain Cuman Gue sabar aja Cari Start bagus Yang 10 rubi Kadang-kadang Temen-temen tuh Bisa dapet Start yang bagus Sekali 2 Atau sekali 3 Gitu ya Dalam 1 cincin Yang harganya 10 rubi Ini ada range damage Reduction pink Gitu ya Terserah temen-temen Buildnya Nah ini masalah Build per equip Dan senjatanya Mungkin itu akan gue bikin Di video terpisah Karena Gue gak mau Ngebikin temen-temen bingung ya Kalau di video ini tuh Bener-bener Cuman gimana caranya Naikin power Gitu Jadi atribut itu Semakin tinggi Rarity nya juga Misalkan dari Ijo Ijo ke biru Biru ke pink Itu akan naik guys Powernya Itu menurut gue Lumayan drastis Naik powernya Dari Si item atribut ini Jadi pastikan Atribut temen-temen Bagus ya Cari yang pink Ya terserah Temen-temen Mau jalur yang mana Jalur beli Atau temen-temen Gini Temen-temen hunting boss Yang banyak Temen-temen hunting Grand yang banyak Terus Temen-temen hunting Venus yang banyak Buat dapetin bahannya Dan temen-temen Bisa bikin aja Misalkan temen-temen Lagi cari Startnya Mesh Misalkan topeng Nah temen-temen Tinggal farming aja nih Kayak ginian ya Strange beast tendonnya Atau temen-temen Bikinnya yang unsold Biar gak perlu Kayak gitu kan Nih Kalau yang unsold Temen-temen tinggal Hunting-hunting Grand beast aja Buat dapetin Bahan yang ini Violet cloud dew Itu guys Temen-temen tinggal Farming-farming aja Greening-greening aja Kayak gitu Jadi itu adalah Cara-cara Buat naikin atribut Jadi kalau temen-temen Udah punya Misalkan Temen-temen Udah dapet Nih Misalkan temen-temen Udah dapet Disini Misalkan ada yang bagus ya Ada yang mau ditransfer gitu Misalkan ada damage Mal damage increase gitu Misalkan mau ditransfer Temen-temen tinggal ke refinery Terus reforge Nah reforge ini Temen-temen tinggal Lihat aja Apa yang temen-temen pake Misalnya Apa tadi Yang mau diganti Misalkan Helm Terus tinggal Klik atribut Bawah kanan Nah tinggal dimasukin aja Dipilih Mana equip yang mau Dimasukin Dituker statnya gitu Nih kesini gitu Misalkan ini Dipencet Ini dipencet Nah dia bakal naik Tuh liat temen-temen Dari Satu Start aja Ini tuh bisa naik 190 power Ya tapi temen-temen Jangan cuma naikin power ya Temen-temen juga harus Liatin apa statnya gitu Jangan asal-asal Yang penting tinggi doang gitu Karena CP gede Kalau isinya HP doang Semua juga percuma gitu guys Gue bakal bikin Guide build Di video terpisah Biar temen-temen Gak bingung guys Ya jadi temen-temen Sabar aja Gue akan bikin Secepat mungkin guys Biar temen-temen Gak nunggu kelamaan gitu Nah gitu Itu yang kedua Kita langsung aja Masuk yang ketiga Gimana cara nyari power guys Nah Yang ketiga ini Cara nyari power Di tempat yang ketiga tuh Ada disini nih temen-temen Ini tuh Konsepnya Di tempat karakter ini tuh Sebenernya adalah Cara-cara buat naikin power Mungkin gue bahas Dari sebelah kiri ya Bloodline Ini udah gue bahas Di video sebelumnya Intinya disini adalah Startpad temen-temen kalian tuh Dikonversikan sekian ya Terus dimasukin Ke start temen-temen Nah disini ada 5 ya Ada 5 Dan cara ngebukanya itu Cara ngebukanya Ada yang ke kunci ya Ada yang ke kunci 1 Temen-temen tuh Harus naikin Home building point Home building point Temen-temen bisa dapetin Dari menu Terus home Nah ini Di bawah level ini Temen-temen harus naikin ini guys Ini temen-temen bisa Cara Cara naikinnya Bisa masang-masang furniture Terus bisa Masang struktur Bisa reset-reset Yang naikin build point Kayak gini Gue liatin Ada yang Hal-hal yang naikin build point Misalkan temen-temen naikin Red gold wallpaper Ini tuh bakal naik 100 build point Solid wallpaper Atau gold wallpaper Bakal naik 100 build point Ini juga Canon juga naik 40 point X-Bow naik 70 point Kayak gitu-gitu Jadi Kalo temen-temen udah kepepet Walaupun temen-temen belum tau ya Ini gunanya apa gitu Temen-temen reset aja Karena tujuannya itu Untuk Untuk naikin build point Gitu ya Baik lagi ke Ini ya Kita balik lagi ke bloodline Jadi basicnya adalah Disini temen-temen Harus lihat Apa Start pad temen-temen yang gede Misalkan ini Disini tuh ada Total power Yang udah terkonversi ke kita Ini tuh attack yang disini Yang masuk ke kita guys Nah disini Pastiin aja temen-temen Masukin Pad yang paling tinggi Nah karena disini Gue baru nge-build Dua ya Disini tuh baru Ember Yang gue build 755 CP yang masuk Dan jetfox Yang lainnya itu Ini masih gue asal-asal Masukin aja Nah selanjutnya Gue bakal Build snowy Cuman Gue menunggu sedikit Biar jetfoxnya Sama level lagnya gue Dan refiningnya Lumayan rada tinggi Biar enak buat Hunting noble guys Jadi setelah Ember Terus jetfox Dan gue langsung Ke snowy guys Nah dua ininya lagi Gue akan nunggu dulu Patch Illustration guys Jadi Gue akan tahan di tiga ini aja Kenapa snowy Mungkin ya Gue juga gak yakin sebenernya Cuman gue mau nunggu patch dulu guys Jadi sih intinya kayak gitu Intinya temen-temen Cari Powercon versi yang gede Dari patchnya Kayak gini ya Temen-temen tinggal lihat aja Mana yang gede Dan yang paling gede Adalah yang dimasukin ke Bloodline Ini alasannya kenapa Start patch itu penting banget Karena ini kayak gini Jetfox ini ada Range Damage Gitu ya Ada PvP Damage Reduction Ini juga bakal masuk gitu Kesini Untuk masalah Start Bloodline yang masuk tuh Udah gue bikin videonya ya Kemarin Temen-temen tinggal Tonton ulang aja Walaupun disitu Rada kontroversial Karena gue bilang Kalau gue nyesel Build Ember gitu Cuman ya Gak apa-apa Silahkan ditonton dulu Biar temen-temen Bisa Ngerti Start apa Yang masuk Dari patch ke Orang gitu ya Ke karakter kita Gitu Gitu guys Tentang Bloodline Berikutnya tuh Kita masuk ke Stars Tapi Stars ini tuh Ada hubungannya sama Life Mungkin gini ya Kita masukin dulu Kita ke Stars ya Jadi basicnya ini Stars tuh Kita punya point Yang di atas Yang di atas kanan ini ya Cimmera Line Star Point Nah Star Point ini Yang akan jadi Milestone Untuk kita Ngambilin-ngambilin Pasifnya Misalkan gini Masalah buildnya Lagi-lagi gue ulang Gue bakal bikin di video yang lain Ini gue cuman ngejelasin aja Cara nambahin powernya Jadi intinya Di start ini tuh Ada Start-start gitu Misalkan ada Bonus Damage Armor Pierce Terus ada Ini juga Di senjata-senjata yang lain Ada HP Ada Create Defense Resilience Terus ada Bonus Damage Damage Resistance Kayak gitu-gitu ya Ini tuh Temen-temen Bebas aja Buildnya mau yang mana Cuman Si start point itu Dimasukin ke Yang kayak gini-gininya nih guys Tinggal dipencet aja Nah disini Gue karena pake tongkat Karena gue pake tongkat Dan sniper ya Jadi Ini tuh gue masukin Full Ke tongkat ini Karena gue butuh Ini nya ya Karena gue butuh Define Card Girl Duration Increase nya Yang Infinite Rebel Body nya Sama Gue tuh butuh Start Sniper Yang ini guys Yang weakness damage Plus 10 Jadi Gue ambil ini semua Nah sisanya Temen-temen tinggal cari aja Misalkan butuh attack Tinggal cari Mana yang attack Butuh HP Tinggal cari Mana yang HP Jadi temen-temen tinggal Build aja Mau apa statnya Yang menurut temen-temen Bagus Atau kalo temen-temen Pake sebuah senjata Dan tinggal cocokin aja Sama senjata tersebut Dan power kalian Akan nambah Dari Cimera Landpoint ini Dan Jangan sampe Keluat yang ini guys Ini Ada stat Disini yang harus diambil Ini tuh ada Range Damage 2% Terus ada Melee Damage 2% Sama ada Attack 48 Kalo level 3 ya Jadi ini 3 ini Harus diambil Pasifnya Tinggal dikonfigure aja Dan tinggal dimasukin Kesini Kesini Kesbelah kanan Tinggal dipencet aja Tinggal diklik Terus di Diklik Kayak gitu Bakal masuk ke Ininya Kesbelah kanannya Dan tinggal di save Nah itu Masalah Stars ya Menurut gue sih Stars itu Sesuai selera Karena Setiap orang Punya Build tersendiri Setiap orang Punya build Sendiri-sendiri Setiap orang Punya keyakinan Sendiri Kalo start A Yang bagus Start B Yang bagus Jadi gue Gak bisa bilang Mana yang terbaik Cuman gue Nanti bakal Ngasih tau Build gue pribadi Kayak apa Dan gue juga Gak akan bilang Kalo build ini Yang terbaik Gak juga Karena Masalah start ini Terlalu banyak Kombinasinya Kalo dibilang Start tertentu Yang baik Gitu Gitu teman-teman Nah berikutnya Adalah Live Jadi kenapa Live ini Gue masukin Jadi Salah satu cara Buat tambahin power Kalo teman-teman Liat ke live Di setiap live ini Ada yang namanya Stars tadi Ini yang berhubungan Sama Stars Kalo teman-teman Belajar ini Teman-teman Bakal dapet Start point Dimana Start point itu Teman-teman Bisa pake Di stars Buat Nambil start Apapun Defense Create Blah-blah Gitu yang lain Nah jadi teman-teman Harus pastiin Live skill Teman-teman Juga tinggi Ini juga gue Mungkin termasuk Yang rada males Termasuk Yang rada males Logging juga Baru level 29 Mining baru Level 24 Dan ini Kalo Dinaikin Kenceng Kayak ini Level 30 Gue bakal dapet Start study lagi Gue bakal dapet Start point lagi Buat dapet start Gitu Dan juga Selain itu Teman-teman tuh Bakal dapet Start Kayak ini Misalkan di Gator Nih Teman-teman dapet 100 hp Dan ini kalo diambil Ini tuh akan masuk Ke start kita Sama ini juga Ada dev Jadi menurut gue Life skill ini Juga bener-bener penting Karena Disini teman-teman Bisa dapet 3 hal yang penting Ini ada stamina Cuman stamina Gak masuk ke power Tapi Masuk ke utility kita Pas lagi berantem Kita lebih banyak stamina Buat dikonsumsi Nah dan gitu Jadi Dari satu life skill aja Ini kita dapet 100 hp Dapet 200 hp Di level berikutnya Dan dapet 50 dev Dan ini juga Di start lain Juga ada Sama Gue liatin nih Ada stamina Terus ada Rest Jadi gak cuman hp Doang gitu ya Ada start Rest juga Nah ini ada Rest lagi Disini Terus Ya pokoknya Intinya banyak Disini semua Ada startnya ya Ini di processing Di processing ini Ada sampai 500 hp Gitu Stamina juga ada Pokoknya gitu Jadi temen-temen Jangan sampai Males ngerjain Life skill ini guys Nah berikutnya Adalah Sigil Ini mungkin Yang jadi booster Banget guys Ini menurut gue Sigil ini adalah Hal yang bikin Power kita tuh Naiknya kenceng banget Jadi temen-temen Tinggal Masukin aja Sigil Kesini ya Temen-temen Bisa dapetin Sigilnya Dari Ini ya Dari Hunting map Terus temen-temen Juga bisa dapet Dari home protection Gitu Gue udah bikin video Cara dapetin sigil ya Di video-video Sebelumnya Ada yang tentang Currency itu Jadi disitu temen-temen Bisa nyari tau Gimana cara dapetin Currency-currency Di game ini Termasuk sigil gitu Jadi sigil ini juga Adalah hal yang penting Dan temen-temen tuh Harus nge-view sigil Level 1 Ke level 2 Level 2 Ke level 3 Sampai ke level 4 Dan 3 level 4 Ke level 5 Pokoknya kayak gitu Semakin tinggi sigilnya Semakin Ini juga Semakin Gede juga Statnya Sigil juga bisa dapetin Dari home Kalau temen-temen yang Jalurnya ada ruby ya Kalau yang punya ruby Bisa dibeli disini Di home Ini yang bisa pake Yang dari hunting map Bisa beli Excellent sigil pack ini Dan kalau temen-temen Punya sage juga Bisa dibeli yang ini Yang sebelah kanan sini Yang resonance stones Dan lain-lain gitu Dan ya gitu Sama kayak yang sebelumnya Stat di sigil itu juga Sesuai selera Tergantung build Tergantung weapon Ini mungkin gue akan Satuin bahasan sigil Dan starts di video selanjutnya ya guys Dan ya guys Ini mungkin Tambahan aja Tentang sigil ya Temen-temen tuh Bisa dapetin Banyak banget Sigil Dari Ding dong ini guys Game pot ya Temen-temen Kalau liat Di Mirage Di Ini ya Di Totem Trial Nah Temen-temen tuh Kalau udah ngeberesin ini Temen-temen bakal dapet Sigil-sigil nih Disini Temen-temen tinggal beresin aja Dan ini tuh menurut gue Nggak susah ya disini Dan ini Level power 20 ribuan Juga udah bisa nih Ngelasin ini gitu Gitu Jadi temen-temen Dari sini udah lumayan Banyak sigil Dan Satu lagi Temen-temen bisa dapet Banyak sigil Dari Mirage Nih Dari meditation ini Terus temen-temen ke Mirage Nah ini temen-temen tuh Bakal dapet Banyak sigil Dari sini Nih Nih kalau temen-temen ngejalanin yang ungu tuh Yang ungu kayak gini ya Ini tuh bakal dapet sigil Nih kalau yang heartnya Dia bakal dapet sigil yang level 4 Jadi kalau temen-temen semakin kuat Semakin kuat buat ngejalanin kayak ginian Semakin kuat buat ngejalanin kayak ginian Jadi Semakin Banyak juga temen-temen dapet sigil Nah By the way Kenapa gue gak nerusin ini Si Murali Illusion yang heart ini Gue tuh sebenernya udah kelar kemarin guys Udah bisa Tapi gue gagalin Gue habisin waktunya Biar gue bisa bikin konten Sebenernya kayak gitu aja Jadi gue mau bikin Tentang Mirage ini Gimana masing-masing mekaniknya Sampai ke Red Room Illusion ini ya Yang heart ya Bukan yang biasa Yang heart Karena kalau temen-temen udah tau Mekanik yang heart Yang medium Easy atau beginnernya Semakin gampang gitu guys Cuman kalau untuk yang insane Mungkin terlalu susah Karena Jarak powernya terlalu jauh ya Ini Butuh power 48 ribu guys Sedangkan power gue baru 31 ribu Cuman kalau yang heart ini Cuman beda 2 ribu point Dan kemarin tuh gue udah bisa selesain gitu ya Cuman sisa Berapa detik akhirnya gue biarin Biar gue bisa record gitu guys Dan kenapa gue belum bikin video mirage nya Karena Gue rasa Gue kurang sedikit power buat nyelesain semuanya Karena kalau dilihat yang di red room Di red room yang heart Ini tuh butuh 47 ribu guys Powernya Jadi mungkin gue bakal bikin video beberapa mirage aja Sekuat gue gitu ya yang heart Dan mungkin Pelan-pelan gue bakal bikin mekanik mirage Sampai ke red room ini Sampai ke red room illusion yang paling bawah gitu Nah gitu temen-temen Jadi dari sini temen-temen bisa dapet banyak banget sigil Temen-temen bisa langsung dapet banyak sigil level 4 Dari kombinasi-kombinasi sigil level 2 level 3 gitu Nah yang terakhir adalah achievement World info Mungkin ini hal yang paling males buat dikerjain Karena banyak banget guys Gue liatin kesini World info Ini tuh sebenernya achievement nya Tapi banyak banget guys Ini banyak bener-bener banyak Tapi jangan salah ya Kalo temen-temen misalkan nih Ngeliat Misalkan masuk ke collect aja gini Nah Temen-temen misalnya dapetin pet Ini kenapa alasannya di video yang raptor ya Di video yang gacha itu Dari video gue ngasih saran Apa yang harus dilakuin sama telur-telur itu Jadi temen-temen tuh harus ngelengkapin ini Karena ini kalo temen-temen liat Satu aja temen-temen jalanin Temen-temen tuh bakal dapet Create plus 2 nih Ini yang baru dari pet doang nih Dapet plus 2 Dan ini tuh ada 178 guys Petnya Temen-temen berarti kalo misalnya ini Dijalanin semua ya Dijalanin semua Temen-temen tuh bakal dapet 350an lebih Critnya Ya cuman disini juga Ada giant Juga ya Ada giant beast juga disini Dan ada grand Sampai ada noble juga Gitu ya Dan kalo temen-temen Ngejalanin-ngejalanin yang kayak Nangkep-nangkep yang kayak noble-nobel gini Mungkin sekarang ini masih berat Tapi pelan-pelan temen-temen pasti bisa gitu Misalkan lagi tiba-tiba nangkep Terus Dibandingin sama dijual Lebih milih dimasukin ke achievement gitu Berarti temen-temen tetasin aja Gitu paling Jadi Pelan-pelan tuh Walaupun cuman 2 2 gitu ya Tapi lama-lama tuh 10 aja tuh udah 20 Sedangkan ya 20 crit ya Kalo temen-temen liat Di atribut Nih Crit atribut yang warna pink aja Cuman 22 doang guys Ini udah pink ya Udah pink tuh maksudnya Udah yang bagus gitu Berarti kalo temen-temen Netasin 10 pet random aja Temen-temen tuh bakal dapet Start setara sama Atribut diequip yang warna pink Nih crit 22 Sedangkan Kalo temen-temen Netasin 10 telur ya Temen-temen Dapet 20 gitu 11 dapet 22 Gitu temen-temen Jadi Dari sini tuh Jangan meremehkan gitu Karena banyak Orang yang mungkin yang ngerasa Cuman dapet 2 Gak penting Cuman dapet 2 gitu ya Tapi ini 2 ini gede guys Ini sama ini ya Mungkin gue liatin dari explore Ini disini yang paling penting banget Yang menurut gue adalah explore ini Jadi Kenapa gue seneng banget kemarin Pas nemu milestone di pulau aneh kemarin Itu ya Karena Masuk ke world info gitu Dan gitu tuh dapet HP Jadi Scene export ini tuh Kita bisa dapet Defense Antara defense atau HP gitu Dan Ya Kalo temen-temen dapet Yang startnya HP Ntar gue liatin dulu Nah ini ya Ada yang HP 10 Atau ada yang defense Dan ya Kalo temen-temen Nemuin kayak ginian ya Nemuin kayak ginian 10 biji aja tuh Udah dapet 100 HP Setara sama Poin di life skill ya Naik 100 HP gitu Dan ini tuh Sebenernya Gampang banget guys Temen-temen tuh tinggal buka map Dan tinggal Ngelihat aja Ngelihat Dimana milestone-milestone ya guys Nih Temen-temen tinggal telusuri aja Mana milestone-milestone yang belum Gitu ya nih Dia ada di atas sini Temen-temen ambil-ambilin Nih Kayak gini Tuh Ini ada lagi Dan Jangan cuman Di area faction temen-temen nih Temen-temen harus nyediain waktu Mungkin 2-3 jam Pergi ke south Terus 2-3 jam Pergi ke east Untuk Nyelesain Semua milestone-nya Dan Terakhir Temen-temen juga bisa Dapetin semua milestone-nya Di central guys Gitu Jadi ini tuh Semua harus dijalanin Karena dari situ Powernya gede banget guys Kalo nih Kalo temen-temen liat Nih Atribut dari Word info gue nih ya Gue udah dapet 990 HP Gue tinggal cari Satu milestone lagi Di east Itu gue udah dapet 1000 HP guys Dari sini doang guys Attack 200 Defense plus 4 Armor pierce plus 80 Grid plus 90 Load sama fullness Juga bisa dapet Dari sini Nih Kalo temen-temen liat Attack yang gue dapetin Dari sini tuh 231 Sedangkan Kalo temen-temen ngeliat Nih Temen-temen misalkan ngeliat Atribut Attack di Senjata Atau armor gitu ya Nih Yang warna pinknya aja tuh 47 guys Jadi Dari situ tuh Lebih gede Daripada yang temen-temen Dapetin Dari atribut Nih Dari atribut Yang warna pink lagi gitu ya Yang warna pink tuh udah lumayan lah gitu Gitu temen-temen Dan ini pun Gue tuh belum ngejalanin yang east sama yang south Baru yang west aja gitu Sama yang central dikit lah Nah temen-temen tinggal Cek aja satu persatu Mana yang dapetin hp Ini battle juga ya Temen-temen harus pastiin Ngalah-ngalahin Ini gue udah mentok ya Yang boss Yang biasa Monster biasa Udah gue ambil semua Attacknya Tinggal yang Ini Grand-grand kayak gini Ada yang Belom Noble-noble Nah itu alasannya Berburu noble itu penting Jadi Menurut gue ya Saran gue Temen-temen Kalau baru pertama Nemu noble Nggak usah ditangkap Mendingan kill dulu Karena Pelan-pelan Temen-temen Bakal naikin Stat temen-temen gitu Jadi Semakin kuat temen-temen Ngekill noble Semakin gampang Dan ya Silahkan Ditangkap Atau gimana gitu ya Nih Ini banyak banget guys Ini masih ada 60an lebih Yang belum Gue kill gitu Ya termasuk Legend juga Disini legend juga Temen-temen harus pastiin Ngekill semua Biar dapet start attack ya Gitu temen-temen Jadi dari world info ini tuh Menurut gue Drastis juga Walaupun Nggak kerasa gitu Kayak sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Ini kayak Ini kayak Nge-hire attendant Dapet Gridnya gede gitu ya Dapet Grid plus 3 gitu Jadi ini Nge-hire attendant juga Temen-temen Penting banget nih guys Nge-hire attendant ini Dan caranya sebenernya Gampang ya Temen-temen Kalau nemu attendant Kayak gini Pasti temen-temen Di rumahnya ada attendant Dan ada 2 cara Yang bisa kita lakuin Ke attendant ini Pertama Bisa kita sign off Kita suruh pergi Dan kita bakal dapet Parting gift Dengan by 500 glory Parting giftnya itu Isinya adalah ini Nih ya Temen-temen lihat Parting giftnya isinya Open to obtain Level 1 Attendance skill book Random Terus ini Cimarelan secret ya Ini random juga Sama maturity pill Gitu temen-temen Jadi Ini menurut gue Penting banget Temen-temen Kalau mau dapetin Maturity pill Atau attendant skill Temen-temen tinggal Send off aja Suruh dia pergi Dan bayar 500 glory Sedangkan Kalau temen-temen Mau ngelangkapin World info Temen-temen tinggal Recruit aja Nah nanti dia Minta sesuatu kan Misalkan Dia offer 10 egg soup Sama 1000 glory Ini gampang banget guys Tinggal temen-temen Bikin soup telur Sama 1000 glory Dan kita langsung Dapet achievementnya Setelah itu dirilis Buat dapet skillnya Juga gak apa-apa Yang penting Achievement temen-temen Terpenuhi Jadi memang Ngerjain world info Itu emang males Karena banyak banget Cuman yang menurut gue World info itu Adalah motivasi Kita buat Terus mainin game ini Kalau menurut gue Karena Kalau world info Itu sedikit Jadi kayak Gak ada lagi Yang bisa dikerjain Soalnya Kalau cuma ngerjain Quest-quest Itu lama-lama Bosen Sedangkan Kalau kita ngerjain World info itu Kita tuh bisa milih Mau menuhin apa dulu Mau ini dulu Itu dulu Bebas Jadi Ya menurut gue World info itu Hal yang membuat Game ini seru ya Model achievementnya Itu bagus Kalau menurut gue Jadi player itu Kalau yang pengen Ngejar world info Buat naikin statu Gak dibikin bosen Karena gak gitu-gitu doang Kalau menurut gue Gitu temen-temen Jadi itu adalah Cara-cara Buat naikin power Ya sorry Videonya kelamaan Karena ya Gue juga pengen Ngejelasinnya Dengan detail Kalau misalkan Gue ada yang kelewat Temen-temen boleh tulis di kolom komentar Biar temen-temen yang lain tau Jadi Jadiin aja kolom komentarnya Sebagai tempat diskusi Apakah ada cara lain Buat naikin power Oke gitu aja Kayaknya video kali ini Ya mungkin tentang Stars sama Sigil Gue bakal satuin Dan gue bakal bikin Di video berikutnya Tentang build gue ini Dan Gimana sih cara ngebuild Stars atau Sigil Ya versi gue Jadi gue juga gak akan bilang Kalau itu bagus Intinya gue akan Ngasih referensi aja Oke Segini aja video kali ini Support terus channel ini Karena gue bakal Terus ngasih guide Guide yang Informatif dan menarik Tentu aja tentang Cimmerland ini guys Jangan lupa di like Di subscribe Dan di share ke temen-temen lain Yang siapa tau Butuh informasi Tentang Cimmerland ini guys Sampai ketemu Di video gue yang lain And See you guys Tentang Cimmerland ini guys